Apapun bentuknya, siapapun orangnya kalau tanpa menggunakan produk Nelido itu bukan SOP dari Pak Sublandri gitu ya, gitu menitah tambak ya, gitu perlu kita garis bawahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat selalu para mitra tambak, mitra Nelido Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mendapatkan rezeki nih bisa ketemu langsung dengan beliau Pak Sublandri ya, beliau Pak Sublandri adalah sebagai formulator ya, jadi sebagai formulator pencipta dari SOP dan produk-produk dari PT Nelindo kebetulan beliau dulu adalah kepala balai perikanan di Brigi kemudian sekarang pindah di Boncong, Tuban bagaimana nanti prosesnya dan kenapa kok bisa sampai ke Tuban gitu Pak ya nanti coba kita ulas bersama dan kenapa SOP-nya kok SOP Brigi, tetapi sekarang kok malah di Boncong, di Tuban gitu Pak ya oke gitu, terima kasih terima kasih, selamat siang Pak Sublandri selamat siang, bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik ya Pak ya, Alhamdulillah oh iya, Pak Sublandri ini, ini mohon maaf sedikit kita bercerita ya Pak Sublandri ya sebelum Pak Sublandri pindah ke Tuban ini ya kenapa atau Pak, kok Bapak yang dulunya di Brigi sekarang kok bisa sampai di Tuban ini gimana Pak ini Pak baik, terima kasih Mas Solekin dari PT Nerido ini bersama crew semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam sukses mitra tambak Indonesia khususnya mitra tambak dari PT Nerido Alhamdulillah, Herbualamin kesempatan pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini Alhamdulillah kondisinya bahagia, sehat walafiat tanpa kurang suatu apa nah, ini saya mau menjelaskan bagaimana keterkaitan dengan IBL Perigi SOP Perigi PT Nerido dan IBL Bonjong nah, ini kan punya kronologi sejarah yang panjang jadi mungkin bisa saya awali dari sejarah bahwa yang terkenal seperti beberapa tahun terakhir adalah SOP Perigi yang full menggunakan produk-produk dari PT Nerido ini dikarenakan saya sendiri memang sebagai formulator dari PT Nerido yang memproduksi bioteknologi probiotik berbasis sirbal yang akhirnya begitu kami dipercaya menjadi kepala instalasi budidaya air laut Perigi akhirnya produk dari PT Nerido itu kita ciptakan untuk kegiatan budidaya udang faname di IBL Perigi dan akhirnya masyarakat mengenal dengan nama SOP Perigi itu sejarah awalnya gak begitu dan itu berjalan mulai tahun 2017 hingga 2022 awal itu kita full menggunakan SOP Perigi Nelindo ini adalah di IBL Perigi akhirnya 2022 awal kemarin sekitar bulan April kami mendapatkan tugas yang baru sebagai kepala instalasi budidaya laut boncong tuban disini ya nah akhirnya secara kronologis dari awal kami pun di boncong tetap membawa SOP Perigi dengan produk Betina Nelindo ya kan nah begitu kita modifikasi dengan aplikasi tertentu ini contohnya kita ciptakan teknologi baru dengan kolaborasi antara produk Betina Nelindo dengan pemanfaatan limbah pasir silika di boncong ini akhirnya SOP ini bisa bergeser karena tidak di Perigi karena ini sekarang adalah di boncong jadi SOP ini kita namakan SOP Nelindo yang dikombinasikan dengan potensi lingkungan yang ada di boncong tuban jadi SOP Perigi atau SOP Nelindo ini sebenarnya hakikatnya rohnya sama full menggunakan produk dari PT-PT Nelindo sehingga apabila ada SOP-SOP lain dengan menyebut kata-kata nama Perigi tetapi tidak menggunakan produk dari Nelindo itu bukan SOP Perigi atau bukan SOP Nelindo jadi kedua-duanya bukan masuk di wilayah kita jadi anggap aja itu nanti bisa dianggap yang anggap aja mencatut nama dari SOP Perigi untuk kepentingan mereka sehingga ini bisa memberikan informasi yang kurang benar kepada para petambak di mitra tambak Indonesia begitu kira-kira seperti itulah gambarannya jadi boleh sedikit saya kesimpulkan Pak Sublantri bahwasannya Perigi itu sendiri kan nama daerah bukan berarti nanti kalau Pak Sublantri keboncong jadi SOP boncong tidak ya tetap ya jadi gini Mbak Tramita tambak tadi sudah disampaikan dengan gamblang oleh Pak Sublantri bahwasannya yang ada itu sekarang kita jadi satu kesepakatan bersama kalau SOP kita sekarang adalah SOP Nelindo bayi Pak Sublantri artinya SOP Nelindo ini dimanapun Pak Sublantri berada ya tetap SOP Nelindo gitu ya kurang lebihnya jadi misalkan nanti ada yang mengatas namakan embel-embel Perigi itu bukan Perigi kalau tidak bukan dari Pak Sublantri kalau bukan menggunakan dari produk dari PT Nelindo begitu mintra tambak semua ya jadi perlu digarisbawahi apapun bentuknya siapapun orangnya kalau tanpa menggunakan produk Nelindo itu bukan SOP dari Pak Sublantri gitu ya gitu menitra tambak ya itu perlu kita digarisbawahi terima kasih Pak Sublantri jadi soalnya gini Pak mohon maaf ini beberapa rekan-rekan kita di lapangan itu sering kadang searching cari di Youtube Google apa itu selalu nah ini mohon maaf ya ini kayak stream army Perigi lah kayak Perigi apalah kan banyak ya itu selalu mohon maaf mungkin itulah membuat kerancuan rekan-rekan semua di lapangan Pak gitu jadi itu tadi yang sudah saya garisbawahi siapa bahwasannya banyak sekali pihak yang mencatut nama Perigi padahal dia padahal dia bukan SOP Perigi atau SOP Nelindo juga karena apa mereka hanya mencatut nama tapi SOP produk yang digunakan pun juga tidak menggunakan dari produk PT Nelindo dan ini harus digarisbawahi juga itu ya jadi mulai kami bertugas di IPL Boncong ini jadi kami semakin sadar bahwa saya tidak mungkin di Perigi terus tidak mungkin di Boncong terus ya karena tugas ini kita tidak tahu ya jadi bisa mutasi kemana saja sesuai dengan kebutuhan birokrasi akhirnya SOP ini supaya nanti tidak akan berubah terus kita pastikan SOP ini menjadi SOP Nelindo dengan menggunakan produk PT Nelindo dan diterapkan dimanapun saya dimanapun tetap SOP Nelindo gitu jadi tidak akan berubah Bismillahirrahmanirrahim berarti dengan kita ucapkan Bismillah Pak Sublandri jadi Bismillahirrahmanirrahim SOP resmi kita jadikan namanya SOP Nelindo ingat ya para mitra tambak semuanya SOP sekarang nama kita adalah SOP Nelindo itu Pak Sublandri ya oke terima kasih banyak jadi itu mitra tambak semua terima kasih Pak Bukunanirrahim atas waktunya mohon maaf ini terima kasih sekali Sampai jumpa di video selanjutnya